Intro Kita berbasis pertanian Hal ini sesuai dengan visi pemerintahan Yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat Mandiri dan berkepribadian Berlandaskan gotong royong Dari visi tersebut Presiden kita, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo Memberikan target Suasmada Pangan 3 tahun Untuk memenuhi kebutuhan pangan Dalam negeri dengan program Indonesia berdaulat pangan Para hadirin tamu undangan yang saya hormati Kegiatan Pangan Raya ini Merupakan bentuk Dukungan dari kami Karya nyata dari TNI Bekerja sama dengan Dinas Pertanian Nantiasa mendukung pemerintah daerah Dan pemerintah pusat Dalam rangka menjaga ketanahan pangan Dan mengimplementasikan program dari pemerintah Untuk mengoptimalisasikan lahan tidur Agar bisa dimanfaatkan menjadi lahan yang efektif Dan berdaya guna Sehingga dapat membantu pengendalian inflasi nasional Situasi dan kondisi Lahan ketahanan pangan Di kepengguluan Rokan Baru Pesisir Kecamatan Perkaitan Kabupaten Rokan Hilir Pada akhir tahun Seiring mengalami hujan Sehingga mengakibatkan banjir Kelompok Tani Rokan Baru Pesisir Berjumlah 7 kelompok Lahan ketahanan pangan Di kepengguluan Rokan Baru Pesisir Kecamatan Perkaitan Mencapai 600 hektare Dan produksi padi Berjumlah 7 sekian ton Per hektare Dengan harga gabah Yang telah disampaikan tadi Oleh karis pertanian Sebesar 5.800 Per kilogramnya Dalam upaya meningkatkan Hasil produksi tanaman petani Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Juga telah memberikan Bantuan alat pertanian Seperti mesin tanam Hendraktor Pompa Selang air Dan lain sebagainya Para petani juga didampingi Tenaga penyuluh Serta didampingi Dan digerakkan oleh TNI Dan dinas pertanian Dan keterlibatan Babinsa Juga membuat semakin optimis Karena Babinsa Berperan sebagai pendamping Dalam usaha tani Untuk mewujudkan Produksi padi Yang lebih besar Rokan Hilir Merupakan suatu wilayah Yang masuk dalam kategori Lumbung padi Di Provinsi Riau Setelah Indra Kiri Hilir Dan Kampar Sebab dalam satu tahun Para petani Mampu melakukan Beberapa kali panen Dengan jumlah yang cukup besar Kita sangat menyayangkan Potensi seperti ini Belum diketahui oleh Pemerintah pusat Kita menginginkan Agar padi Di Rokan Hilir ini Bisa lebih diperhatikan Oleh pemerintah pusat Sehingga akan menjadi Semangat bagi petani Serta untuk lebih Meningkatkan Hasil produksi padi Nantinya Kita berharap Rokan Hilir bisa memiliki Pabrik Produksi beras Sendiri Agar hasil Para petani ini Bisa kita Hak patenkan Sebagai produksi Yang berasal dari Kabupaten Rokan Hilir Untuk sarana dan Pasarana Menuju ke lokasi Panen Raya Terutama di jalan Usaha tani Dan tanggul Keliling lahan Masih perlu Dibenahi Oleh karenanya Mohon kepada Pemerintah daerah Memberikan atensi Kepada Ketahanan pangan Di wilayah Kabupaten Rokan Hilir Pada umumnya Dan khususnya Di Rokan Baru Pesifir Namun Perlu hadirin Perlu ketahui Bahwa saya Selaku komandan Kodim 0321 Rokan Hilir Juga Mengucapkan Banyak terima kasih Kepada semua pihak Yang terlibat Dalam kegiatan Panen Raya tahun ini Kegiatan ini Dapat terus berlanjut Untuk senantiasa Meningkatkan Perekonomian Di wilayah Kabupaten Rokan Hilir Dengan adanya Kegiatan ini Semoga Dapat mampu Menjadi pemicu Semangat Bagi kita semua Untuk turut Serta Meningkatkan Kualitas Pertanian kita Semoga Entah Kabupaten Rokan Hilir Dapat terus Memantapkan Sektor Pertanian Padi Serta Mempertahankan Kecamatan Yang telah Dijadikan Lumbung Padi Dan masyarakat Juga dihimbau Untuk tidak Mengalihfungsikan Lahan dari Pertanian Padi Ke perkebunan Kelapa Sawit Sebab hal tersebut Tentunya akan Merugikan petani itu Sendiri Serta akan berdampak Pada ketahanan Pangan Khususnya di wilayah Kabupaten Rokan Hilir Tambahan dari saya Atas nama Pangdam Satu Bukit Barisan Menyampaikan Permana maaf Tidak Jadi hadir Kemari Ke Kabupaten Rokan Hilir Sesuai dengan Yang direncanakan Sebelumnya Sehubungan Adanya Pergantian Pucuk Pimpinan Dari Angkatan Garak Sehingga Ada kegiatan Yang harus Beliau hadiri Berikut juga Saya Bersama beliau Yang mana Sore hari ini Jam 4 sore Harus terbang Ke Jakarta Sehingga mungkin Tidak bisa mengikuti Kegiatan ini Secara utuh Kami juga Mengucapkan Turut berukat cita Atas Berpulangnya Keramatullah Atas nama Keluarga besar Kodim Dan keluarga besar Forkopimda Jajaran OPD Dan pemerintahan daerah Atas Musibah Yang dialami Oleh Warga Di Kepenghuluan Mana ya Rokan baru Pesisir ya Yang tadi malam Saya dengar Baru saja Mendapat musibah Terjatuh dari motor Kemudian Hanyut ke dalam Sungai Alhamdulillah sudah temukan Namun Tidak tertolong Mudah-mudahan Dapat menjadikan Amalan yang baik Bagi orang tuanya Dan menjadi penyebut Di pintu surga gelap Amin Ya Rabbala Amin Dan yang terakhir Saya juga Ucapkan Terima kasih banyak Kepada Seluruh Pendukung Panitia Tes Tes Satu Saya ulangi Saya ucapkan terima kasih banyak Kepada Seluruh pendukung Panitia Jajaran Jajaran OPD Kemudian Masyarakat Para Perwira Bintara Tamtama Kodim 0321 Kanhilir Yang telah Membantu Terselenggaranya Acara ini Terima kasih banyak Sekali lagi Mungkin itu saja Yang saya sampaikan Demikian Amanat dari kami Kurang lebih Yang mohon maaf Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Senang biasa Menunjukkan Jalan dan hidupnya Kepada kita semua Dalam masa tangan tugas Dan pengabdian Kepada bangsa negara Yang kita cinta ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih